Nah, dinantikan saja. Dan selanjutnya akan ada berita dari siapa lagi? Kali ini ada dari seorang Ustadz yang kabarnya di bulan Ramadan ini jarang bertemu dengan istrinya. Kita nggak tahu, ini Ustadz apa Bang Toib ya? Ini kenapa? Ini Ustadz siapa? Ini mau ngomongin Ustadz Solmet pasti ya? Ustadz Solmet. Kenapa ini? Jarang pulang. Jarang pulang, why? Siapa dia? Mungkin terlalu sibuk. Sibuk apa? Sibuk masanya, sibuk. Oh, dia sibuk belakwa maksudnya? Sibuk, dakwa dong, maksudnya ya? Ya udah, sesaat lagi berita tetap di Insight Pagi. Ini dari dunia hiburan dan juga selain berita tanah air tentunya hanya di Insight Pagi. Kali ini berita dari seorang Ustadz yang kabarnya sibuknya luar biasa sekali loh. Apalagi di bulan Ramadan ini rezekinya nggak putus-putus. Bahkan sampai jarang bertemu dengan putra putihnya dan juga istrinya luar biasa. Subhanallah, ini benar-benar rezeki bulan Ramadan. Jadi ini sibuk berdakwa gitu ya? Sibuk berdakwa kemana-mana keliling Indonesia. Tapi ini walaupun saking sibuknya, sang istri April Jasmine ini bilang dia nggak khawatir. Karena nanti pas lebaran, katanya Ustadz Solmet ini tetap akan berlebaran di rumahnya. Tidak akan memberikan dakwa. Ya iya dong, masa lebaran terus kerja? Kasian dong keluarganya. Berarti kan Ustadz Solmet ini ingin memberikan dakwa tersendiri untuk istri dan juga keluarganya. Bisa juga. Tapi yang jelas kita juga penasaran bagaimana caranya Ustadz Solmet ini membagi waktu. Termasuk juga menjaga samina. Ya wajar aja kalau misalnya lebaran di rumah orang pundi-pundinya udah terkumpul, kan bulan Ramadan udah padat di mana-mana. Jadi maksudnya, ini maksudnya gimana nih? Dia nggak dapet. Kan udah banyak, udah banyak. Oh udah terkumpul, jadi nggak bisa lagi? Iya dong, caranya udah banyak. Tapi yang pasti istaminanya ini karena dari hati ya. Bukan karena bayaran yang katanya puluhan juta, kan udah dibantai. Oh itu nggak, dia kan nggak aja dari hati kalau berdakwa. Oke langsung saja, silahkan Ustadz Solmet. Ini dia, hanya di istri pagi. Bulan Ramadan rupanya menjadi waktu tersibuk untuk seorang Ustadz Solmet. Bagaimana tidak, sejak subuh, siang hari, bahkan hingga jalan maghrib saat berbuka puasa, begitu banyak undangan untuk berceramah di berbagai tempat. Bahkan saat diwawancarai di sebuah pusat keramaian kawasan Jakarta Selatan kemarin, suami April Jasmine ini harus siap-siap bertolak ke Ambon untuk sebuah acara buka puasa di sana. Saking padatnya kesibukan yang harus ia hadapi, membuat sang Ustadz mulai jarang berjumpa dengan istri tercinta yang belakangan ini juga memiliki kesibukan dengan urusannya sendiri. Tidak hanya di sini, tapi di beberapa tempat. Malam ini juga ada rumah rabat. Dan malam nanti, tengah malam berangkat menuju ke Ambon Manisi untuk bersama-sama masyarakat di Ambon. Kita menikmati puasa dan berbuka di sana. Saya itu juga sibuk dengan urusan bisnis butiknya. Sekarang dia lagi di Makassar, sudah tiga hari berada di sana. Ada pameran, sekaligus juga jualan baju di sana. Saya pergi, lusa baru kembali, besok dia baru pulang. Jadi, selisih-selisih jalan terus nih. Tapi Alhamdulillah, banyak waktu yang saya bersama dengan istri, saya tidak-tidaknya saat makan sahur. Berbuka memang jarang, tapi makan sahur insya Allah sering. Walau jarang bertemu, komunikasi dengan April juga buah hati mereka, Sultan Mahmud Kusyairi, tak pernah ditinggalkan Ustadz yang bernama lengkap Soleh Mahmud Nasetyan ini. Lewat kecanggihan komunikasi, ia selalu mencoba jalin hubungan walau saling jauh. Alhamdulillah, buat saya Ramadan memang ajang mencari keberkahan, mencari kemuliaan, ya bukan hanya ibadahnya, tapi di Ramadan ini kita banyak bersilaturahim dengan banyak orang, dengan banyak kalangan, sehingga buat saya semakin menambah persaudaraan, pertemanan, persahabatan. Ya hari gini ada handphone, bisa telepon, bisa WAWA, bisa bertukar foto yang saling dikirimkan, itu salah satu komunikasi di antara saya dengan istri. Nun jauh di mata, dekat di hati. Suka tak suka, padatnya kesibukan yang harus ia jalani sepanjang hari, terlebih di bulan puasa membuat Ustadz seringkali merasa lelah. Namun ia tetap memiliki cara agar stamina dan kesehatannya tetap terjaga. Ya, walau begitu sibuk, Ustadz mengaku selalu mencari waktu untuk istirahat di tiap perjalanannya menuju tempat berdakwah. Ia juga selalu menjaga asupan dan tak pernah telat makan, agar tubuhnya tak mudah drop saat berhadapan dengan para jamaah dalam menjalankan syiar agama Islam. Ya, tentunya yang pertama makan, itu harus dijaga. Kalau tidak waktunya makan, kita makan. Dua, tidur, istirahat. Sebab kalau nggak tidur, kadang matanya panas, terus jadi nggak fokus. Saya memanfaatkan peluang sebisa mungkin, misalnya di jalan tidur atau di pesawat, itu saya manfaatkan. Yang ketiga ya, banyak doa deh. Udah-udah dikasih sehat, dikasih kekuatan. Bingung mau nyari alasan nggak puasa apa. Kita laki-laki. Kalau perempuan masih ada alasan ketika dia datang bulan, misalnya kan. Kalau kita laki-laki bingung. Saat musyafir, mau buka puasnya juga malu. Masih muda, masih kuat. Insya Allah, Alhamdulillah, masih full sampai hari ini. Menyadari bulan Ramadan menjadi bulan yang teramat sibuk untuk lebaran Idul Fitri nanti, Ustadz Solmet pun akan mengurangi kegiatannya. Ia berjanji tak akan menerima tawaran ceramah Idul Fitri. Sang Ustadz ingin meluangkan waktu secara khusus bersama istri, anak, serta keluarga besarnya, merayakan kemenangan bersama setelah satu bulan penuh menjalani ibadah puasa Ramadan. Idul Fitri saya di rumah, artinya saya tidak jauh-jauh sholat kalau tidak di pesantren, ya di dekat rumah masjid, setelah itu kita biasanya berkumpul dengan keluarga, orang tua, lanjut kita membuka pintu dengan tetangga-tetangga, kunjungan ke sana, ke sini, terus kita ke mertua. Biasanya pertama lebaran seperti itu. Nggak, untuk lebaran ini nggak ambil saya. Jarang-jarang saya ambil kalau lebaran khusus, karena memang waktunya sangat singkat. Kita tuh kepengen cepat ketemu orang tua, terus di situ kita saling bermaafan, ketemu mertua, dia ketemu istri, gitu. Jadi memang boleh dibilang Idul Fitri itu saya hampir-hampir nggak ambil jadwal kelihatan. Kalau perempuan masih ada alasan ketika dia datang bulan misalnya kan, kalau kita laki-laki bingung, saat musyapir mau buka puasnya juga malu, masih muda, masih kuat. Insya Allah, Alhamdulillah masih full sampai hari ini. Menyadari bulan Ramadan menjadi bulan yang teramat sibuk untuk lebaran Idul Fitri nanti, Ustadz Solmet pun akan mengurangi kegiatannya. Ia berjanji tak akan menerima tawaran ceramah Idul Fitri. Sang Ustadz ingin meluangkan waktu secara khusus bersama istri, anak, serta keluarga besarnya, merayakan kemenangan bersama setelah satu bulan penuh menjalani ibadah puasa Ramadan. Idul Fitri saya di rumah, artinya saya tidak jauh-jauh, sholat kalau tidak di pesantren, ya di dekat rumah masjid, setelah itu kita biasanya berkumpul dengan keluarga, orang tua, lanjut kita membuka pintu dengan tetangga-tetangga, kunjungan ke sana, ke sini, terus kita ke mertua. Biasanya pertama lebaran seperti itu, untuk lebaran ini tidak ambil saya, jarang-jarang saya ambil kalau lebaran khusus, karena memang waktunya sangat singkat. Kita itu kepengen cepat ketemu orang tua, terus di situ kita saling bermanfaat, ketemu mertua, ketemu istri, jadi memang boleh dibilang Idul Fitri itu saya hampir-hampir tidak ambil jadwal penyelah. Luar biasa. Wih sibuk banget kemana-mana, mau ke Ambon Manise katanya. Dengan Rocio. Rocio, Ambon Manise, tapi kapan keserang lagi? Masih keserang mampir nggak ya? Ini membuktikan justru bahwa Ustaz Somet ini tidak bermasalah. Dia berlaku profesional, dakwah dari hati, memberikan manfaat bagi banyak orang, seperti itu. Diterima sama semua kalangan, dakwahnya juga bermanfaat, gayanya juga luar biasa, pakai kacamata hitam, kemana-mana dimintain foto, luar biasa lebih-lebih dari artis-artis yang lewat, popularitasnya. Ini kan apa yang kita tanam, itu kita tua. Bener, itu dia, karena dia baik makannya banyak yang baik juga. Ini tadi dia bilang justru, dia nggak mau kerja terus ya kan, karena selama ini juga udah kerja, makanya nanti Lovitri dia ingin dengan keluarganya. Nah, kamu ngiri nggak, ngiri nggak, kayak punya keluarga nggak? Nggak apa-apa, Wulandari Harman juga 27 tahun belum menikah. Oh, tetap nyangkut. Baik, pemirsa, kali ini ada seorang sutradara ternama Indonesia yang kabarnya hatinya sudah mulai lega sekali. Ini berhubungan dengan premiere film terbarunya. Ini adalah film Rudy Habibi. Kemarin baru saja galap premiere di tanggal 26 Juni ya. Kita pengen tahu kelegaannya seperti apa, ada banyak cerita nggak sih dari proses syuting ini? Beritanya saat lagi tetap di. Insert Pagyui. 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 Pagyui.